Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Injil suci menurut Yohanes. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya kenaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus engkau ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Persatuan Komunio terjadi ketika semua orang yang terlibat mengambil bagian dan berus berupaya bersama-sama untuk menciptakannya. Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dirinya berasal dari Allah. Dirinya satu dengan Bapak. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Bapak. Barang siapa mewartakan dirinya, mewartakan Bapak. Hal itu dikatakan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya pada waktu itu, terkait dengan sudah semakin dekatnya saat untuk berpisah dengan mereka. Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tetapi Yesus akan senantiasa menyertai mereka. Bukan pertama-tama Yesus menyertai mereka, tetapi Bapak yang ada di dalam dia, yang mengutusnya untuk senantiasa ada bersama dengan mereka. Sesudah kenaikannya ke surga, Yesus menganugerahkan roh kudus kepada para muridnya, agar para muridnya tetap bersatu. Bersatu untuk mewartakan kabar sukacita kepada siapapun berada kepada seluruh dunia. Bahwa rahmat kebangkitan ada di dalam Yesus Kristus, keselamatan ada di dalam dirinya. Santo Paulus di Ephesus berpamitan dengan orang-orang. Dan pesan yang menarik dari Santo Paulus adalah agar mereka tetap bersatu. Karena kebersamaan, kebersatuan itulah yang akan menjadikan mereka sebagai pengikut-pengikut Yesus atau sebagai orang-orang yang telah membuka hati mendengarkan pewartaan Yesus Kristus akan terus diteguhkan, akan terus dimampukan untuk ikut serta pula mewartakan kabar sukacita. Bapak Ibu dan para Sudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pesan yang barangkali bisa kita petik adalah kita mencoba senantiasa untuk menghadirkan dan menciptakan persatuan dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak menghendaki ada perpecahan di antara kita. Tendatipun, kita berlatar belakang yang berbeda-beda, mempunyai aneka karakter, mempunyai berbagai-bagai keinginan. tetapi Yesus menghendaki agar kita tetap bersatu. Kita bangun komunitas, kita bangun komunio, kita wujudkan kasih dan kebersamaan Bapak di dalam Yesus Kristus Sang Putra bersama dengan Ruh Kudusnya. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.